hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video aku keempat di youtube tentang budgeting dan aku sudah merasakan banyak banget manfaatnya makanya aku senang untuk meng-share ke teman-teman semua supaya teman-teman bisa juga merasakan manfaatnya ya oh iya untuk yang single juga itu wajib banget ya budgeting jadi biar belajar dari sekarang sebelum berumah tangga dan untuk bulan ini aku budgetingnya itu agak telat ya makanya disini aku budgetingnya gak pakai gambar-gambar yang agak ribet gitu ya jadi aku cukup tulis aja ini budgeting Desember lalu ini aku mau tebalin pakai spidol lalu nanti aku mau pasang stiker gitu karena ini kan aku udah telat banget budgetingnya makanya disini aku mau cepat-cepat aja buru-buru ya karena kemarin tuh agak ada teket terlambatan gitu makanya ini aku udah deh yang penting aku budgeting aja oke kita lanjut ke income jadi untuk pemasukan ini dari suami aku aja karena aku gak kerja ya tapi disitu gak aku tulis nominalnya berapa lanjut lagi ini ada kewajiban jadi kewajiban itu aku ada angsuran aku masih ada angsuran ini tuh 2.200.000 dan untuk kontrakannya sendiri ini 700.000 lalu ada pay letter pay letter aku kadang kalau aku belanja di shopee gitu ya 100.000 dan untuk keamanan disini ada 10.000 selanjutnya ada BPJS itu 75.000 lalu disini ada giving giving itu ada sedekat tapi aku gak tulis ya nominalnya berapa karena itu tuh lebih seringnya di handle sama suami aku dan itu untuk ortu juga gak aku tulis berapa lalu disini ada saving saving disini ada tabungan rumah ini tuh bener-bener keinginan terbesar aku ya untuk tabungan rumah ini aku simpan 6.500.000 per bulannya dan sudah jalan 1 tahun setengah untuk dana pendidikan disini aku budgetin 100.000 untuk dana pensiun atau LM logam mulia itu aku simpan 200.000 selanjutnya ada dana lebaran untuk dana lebaran aku simpan 100.000 lalu ada dana darurat ini dana darurat aku simpan 50.000 sama seperti bulan-bulan sebelumnya jadi untuk kewajiban ini totalnya ada 3.085.000 dan untuk savingnya disini totalnya 6.950.000 itu masih sama seperti bulan-bulan bulan-bulan yang lalu ya dan disini ada living living yang pertama adalah belanja bulanan disini aku budgetin 300.000 selanjutnya disini ada belanja mingguan aku budgeting 600.000 itu masih sama ya dan ini untuk belanja snack itu 200.000 ini aku gabung aja nanti sama belanja bulanan jadi belanja bulanan sama belanja snacknya itu totalnya 500.000 dan itu selanjutnya ada susu dan vitamin seperti biasa itu masih sama 300.000 dan untuk beras juga masih sama 100.000 dan untuk gas sama galon juga masih sama 100.000 untuk BBM itu 200.000 ini untuk BBM ini BBM motor ya kalau BBM mobil itu itu di handle sendiri sama suami aku untuk pulsa datanya ini 150.000 dan untuk listriknya 100.000 masih sama untuk yakul itu 80.000 dan untuk skincare ini masih sama juga 200.000 untuk hiburan dan jajan di luar gitu ini masih sama 400.000 sebenarnya sebenarnya untuk hiburan itu kurang gitu ya tapi kalau kita makan di luar itu seringnya suami aku yang bayar gitu jadi gak ambil dari dana anggaran aku ya dan untuk dana tak terduga itu masih sama juga 100.000 nah ini ya untuk belanja snack sama belanja bulanan itu nanti aku gabung 500.000 jadinya dan ini totalnya untuk living 2.880.000 rupiah alhamdulillah teman-teman berapapun pemasukan yang kita dapat penting banget buat kita untuk mencukuri karena di saat kita mencukuri apa yang kita punya pasti Allah akan tambah itu semua dan untuk income tadi aku gak tulis ya karena kalau untuk bahas gaji itu sensitif banget insya Allah besar kecilnya cukup untuk kehidupan dan disini aku udah ambil uang cash untuk beberapa kategori yang udah aku pos-poskan oke langsung aja disini aku ada belanja bulanannya sama belanja snack tadi aku gabung jadi 500.000 rupiah disini aku mau bilang apa yang aku tulis ini bukan berarti untuk pamer atau riah semata-mata hanya ingin sharing gimana cara aku mengatur keuangan dan apa yang aku tulis disini gak semuanya harus dijadikan patokan ya karena balik lagi ke kehidupan masing-masing setiap pemasukan pengeluaran dan kebutuhan orang itu beda-beda ya dan aku juga disini masih banyak banget belajar dari budgeting karena gak setiap bulannya itu selalu ngepas pasti ada yang kurang ada yang boncos ada yang lebih juga maka dari itu fungsinya budgeting itu agar kita bisa evaluasi pengeluaran setiap bulannya dan aku berharap sekali teman-teman bisa ambil sisi positifnya dari postingan aku ini ya oke dilanjut lagi ke video ini ada skincare jadi masih sama ya 200 ribu dan untuk BPJS itu 75 karena gak ada uang pecahan jadi aku masukin aja 100 ribu jadi masih sisa 25 ribu di BPJS ya dan ini untuk yakul ini juga 80 ribu jadi aku masukin 100 ribu jadi masih sisa 20 ribu dan Alhamdulillah ini aku udah selesai masukin ke pos-posnya masing-masing dan dilanjut lagi disini aku mau masukin tabungan di binder aku yang pertama disini ada tabungan pendidikan disini aku simpan 100 ribu dan yang bulan kemarin itu belum aku masukin ke ini ya tabungan penggadaian syariah ini ini tuh tabungan emas gitu kenapa aku simpan disini biar lebih aman dan gak terpakai-pakai juga ya makanya aku simpan disini aja dan kalau kalian gimana nih udah mempersiapkan tabungan pendidikan untuk anak atau belum kalau belum yuk mulai dari sekarang kita nabung untuk pendidikan anak kita karena pendidikan anak kita itu gak cukup setahun dua tahun ya jadi dari TK sampai dia kuliah jadi penting banget kita pikirkan dari sekarang selanjutnya disini ada logam mulia jadi logam mulia ini untuk dana pensiun disini aku targetin untuk logam mulia 3 gram 5 gram dan 1 gram dan untuk 1 gram nya itu aku udah gold udah aku belikan ya logam mulia yang 1 gram dan disitu masih ada sisa 20 ribu karena waktu itu aku beli 1 gram 980 ribu jadi masih ada sisa 20 ribu dan ini selanjutnya itu aku targetnya untuk beli logam mulia yang 3 gram dan selanjutnya disini ada dana darurat untuk Desember masih sama seperti bulan-bulan yang lalu 50 ribu jadi totalnya disini 150 ribu dan selanjutnya disini ada tabungan lebaran disini aku save 100 ribu dan aku tahu ini pasti kurang ya karena ini kalau setahun nabung 100 ribu jadinya 1 juta 200 tapi gak apa-apa aku yakin itu udah dipikirin sama suami aku semoga aja dia ada rejeki lebih jadi disini aku cukup simpan aja cukup save jadi tambahin untuk suami aku nanti gitu ya aku yakin nanti dia ada uang lagi gitu selanjutnya selanjutnya disini ada dana tak terduga jadi dana terduga tadi udah aku simpan di dobet pintar jadi misalnya gak terpakai baru aku simpan di binder ini ya ini untuk challenge aku jadi aku misinya itu setiap akhir bulan ada sisa uang anggaran ini ada sisa uang sih tapi aku gak tau ini mau aku masukin kemana dan alhamdulillah ini juga masih ada sisa tapi aku simpan aja di binder aku karena ini mungkin biasanya untuk persiapan suami aku kadang service mobil gitu ya jadi yaudahlah aku simpan aja disini dulu dan alhamdulillah ini aku udah selesai budgeting bulan desember ini segitu aja teman-teman video budgeting dari aku semoga bermanfaat dan semoga apa yang aku posting membawa pengaruh positif untuk teman-teman semua ya karena tujuan kita disini untuk saling sharing dan saling menginspirasi ya aku bisa menginspirasi kalian dan kalian juga bisa menginspirasi aku dalam hal lain oke seperti biasa kalau kalian suka sama video aku jangan lupa untuk like komen positif dan subscribe channel youtube aku kalian juga bisa share video aku di sosial media kalian sebanyak banyaknya ya dan kalian juga bisa share video aku di tab komunitas kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati